Kembali bersama saya Wong Gandeng Santonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya masukkan dalam konten Youtube Oh iya mas saya sering lihat Youtubenya Mbak Yuli sama Mas Sandro Gimana, gimana Gini kan aku bulan April kemarin kan aku berpulang dari Hongkong Di Hongkong itu satu majikan aku 14 tahun Terus Sekarang ini kan saya ingin ingin berangkat lagi cuma datanya beda sama yang paspor paspor kan masih aktif Tapi kemarin aku buat KTP cuma beda huruf aja bisa proses gak kalau di PT-nya Mas Sandro Ya bisa Iya maksudnya kalau misalnya potongan biaya atau apa gak masalah yang mending bisa proses berangkat lagi ke Hongkong gitu loh Mas Sandro Bisa Soalnya baru berapa bulan lima bulan di rumah Kenapa kok udah kayak gak betah Tadinya kan mau 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 udah pulang terus tapi kok di rumah kayak homo nah gak ada cuma cuma tidur-tidur aja gak ada kerjaan di rumah jadi jadi pingin ke Hongkong lagi gitu loh Mas Sandro gak apa gak ada bojonya tidur-tiduran kan sama bojonya iya ada iya ada cuma kan homo gak ada kerjaan maksudnya tiap hari di rumah gitu kayak gak mungkin karena biasa kerja di Hongkong jadi kayak apa disini gak ada kesibukan gitu loh nah kalau misalkan proses itu gimana itunya salah-salatnya Mas Sandro iya kan paspor semen masih hidup iya 2026 kemarin kan aku sebelum pulang sini buat paspor baru bagus break apa interminate apa finish finish ya tadi tadinya kan 14 tahun itu aku ambil 1 tahun sama majikan tapi maksudnya break tapi baik-baik cuma bilang sama majikan aku mau ambil setahun aja waktu yang terakhir ini saya pulang kan sama suami suruh pulang jadi aku gak finish 2 tahun maksudnya 14 tahun itu iya iya terakhir dikasih long service gak? Alhamdulillah dikasih mantap tapi iya Mas Sandro tapi kan aku kemarin sering lihat banget itu Youtubenya Mas Sandro sama Mbak Julie itu istrinya Mas Sandro setiap hari maksudnya kayaknya ini maksudnya bisa bisa mendukung TKU untuk berangkat lagi kayak yang misalnya kayak beda data gitu loh kan disini KTP sama pasporku beda kemarin aku buat KTP Indonesia kan harusnya kan ada KTP Indonesia kalau mau berangkat ke situ nah cuma cuma terus cuma beda huruf aja ya kita bukan masuk kita bukan masuk di PT tapi sampe ngirim biodata dulu jadi kita ngasih tau ke majikan dulu setelah ketemu majikan baru urusan ke PT atau ajan ajan maghrib ini kan soalnya kan aku tadinya mau gantiin temenku temenku kan mungkin bulan 8 kalau enggak 9 pokoknya 9-10 gitu dia pulang ke Indonesia terus aku gantiin ke situ gantiin dia maksudnya majikannya ambil aku gitu loh Mas Sandro terus cuma itu kendalanya itu aku takutnya antar PT enggak ada yang bisa proses karena beda data itu yang huruf itu ya sekarang gini sampe mau cari majikan sendiri apa sampe mau majikan kita atau majikan yang itu kalau majikan yang itu berarti majikan itu harus ketemu orang kita di sini iya pikirku kayak gitu Mas Sandro kan memproses yang kayak gini yang susah-susah gitu kan Mas Sandro aku kan lihat Youtube Youtubenya Mas Sandro jadi jadinya katanya yang bisa nolong kayak kita lagi apa disini gak bisa ada yang nolong terus Mas Sandro sama Mbak Yuli bisa gitu loh ya ya terima kasih ya misalkan gini kan saya belum itu sama temenku ntar kalau temenku temenku mau pulang aku bilang sama majikannya sama temenku suruh majikan itu proses lewat Mas Sandro aja gitu loh Mas Sandro boleh misalkan misalkan dia dia jadi pulang ke Indonesia terus ambil aku kan majikanku yang lama juga tadinya mau ambil aku cuma aku gak mau disitu lagi gitu loh kenapa kan kan udah ada pembantunya kasihan lah nanti pembantunya di interminate pinginnya kan dia biar finish dulu atau sukses dulu siapa tau kan nanti bisa ramah disitu bagus berarti jangan ngambil rezekinya orang ya iya maksudnya maksudnya kita kan kan majikanku itu wasap sering masih komunikasi sering wasap aku terus-terus kerja disitu lagi terus aku bilang situ kan masih ada pembantunya biarin aja dia finish dulu atau enggak udah cocok gitu sama aku kan udah cocok mas udah 14 tahun itu bagus lah ya berarti mas Andri bisa ya mas aku seneng kalau bisa proses alhamdulillah kemarin aku cari-cari apa yang IG-nya temenku ini gak tau bisa apa enggak gitu karena kan proses itu udah ada masalah gitu loh proses itu gak ada masalah yang masalah itu kadang-kadang karena kan salah datanya kan salah kalau temen-temen datanya salah itu gak mau ngakuin kalau salah iya mas maunya dia yang salah terus bayarnya juga murah bayarnya standar kalau perlu kan gak bisa bayar nah pemahaman itu kan saya gak dengerin dengerin ganti saya biar saya men paham jadi kembali lagi kalau sudah salah dan kita tahu sama tahu Indonesia itu bagaimana sih gitu iya mas sesuatu itu kan yang penting nah iya kan yang penting sakniki sakniki saeniki loh yang penting itu bener kan iya mas yang penting itu selama bisa sama-sama saling memahaminya maka itu tidak menjadi persoalan nah sistem kami gak pernah nahan dokumen kita kita nahan dokumen hanya ketika sudah mau berangkat beda sama sistemnya PT-PT jadi saya kasih tahu ada ada beberapa ada banyak macam teman-teman direkrut ya untuk berangkat ke Hongkong ya saya cerita sama-sama biar sammen itu ngerti cara kerja kami ya sekalian ini sekalian ini di konten jadi jadi cara PT pertama dalam merekrut yang pertama itu menggunakan calonnya yang bergerak nah calonnya bergerak datanya diminta sama calon orangnya datanya terus dimasukkan ke PT ya kan nah belum dapat majikan sudah di uji kom di medikal belum dapat majikan itu tujuannya apa kalau dia sudah masuk itu tidak bisa keluar perjanjiannya kalau MD harus bayar karena sudah di uji kom sudah ini sudah itu sudah blablabla alasannya akhirnya akhirnya si anak itu ditahan di situ itu cara pertama nah cara yang kami lakukan adalah biarkan sammen di rumah dulu ini untuk yang sudah X ya X kita bukan bicara non kalau non semua prosesnya sama masuk nah kalau yang X jadi data itu kita minta bikin kaisu jikei nah data sudah masuk ke biodata baru kita sebar di agent agent Hongkong ada 9 sampai 11 agent jadi bisa jadi bisa jadi hari ini sampai ditelepon si A cuilan seng besok ditelepon cuilan tong besok ditelepon sama cuilan ming nah itu beda-beda tinggal sammen milih otomatis kan data itu kita sebar banyak ibaratnya sammen sudah cocok dengan yang cuilan seng ya sudah cuilan seng bekerja sama dengan PT mana PT itulah yang kita sammen didatangkan di situ oh iya mas anda ya paham jadi lebih enak jadi tidak ditahan nah kelemahannya bagi kami kalau orang yang tidak komitmen jadi dia nyabang-nyabang karena kita tidak nahan dia nyabang sama PT yang lain yang menggunakan sistem yang pertama tadi dokumen ditahan giliran dapet majikan sama kita dokumen nya ditahan sebelah kenapa dia bingung iya iya benar malah mas sandronya yang rugi makanya kita lepas makanya kita lepas orang-orang yang kayak gitu enggak ada masalah bagi kami iya mas tapi itu mas misalkan aku kan sekarang aku nunggu temanku dulu bulan 8 ini dia bulannya kapan gitu ntar kalau misalkan majikan majikannya dia jadi minta aku terus aku urus ke mas sandro gitu bisa kan ya kalau dia bulan 8 sekarang ini udah bulan 8 mbak iya tapi kan bulan 8 akhir gak tau bulan 8 atau 9 gitu jatuh dari dari sekarang biar bisa prepare artinya gini loh saya gak maksa samen ke saya ya ya jadi biar gak ada jeda begitu temen samen sudah keluar samennya masuk makanya kalau 28 akhir make sure pastikan majikanmu jadi mau sama aku enggak kalau enggak aku cari majikan lain jadi kalau dia enggak ngasih keputusan dan aku sudah sama orang lain ya sudah kasih pilihan seperti itu kalau majikanmu ikut sama saya agentnya aku yang milih kalau agentnya yang milih dia kami gak mau kami gak bisa gak bisa nolong samen maksudnya kalau misalkan majikanku katanya si kata temanku kalau majikan dia itu terserah yang penting bisa proses soalnya kan aku dengar itu beda datanya itu makanya saya sampaikan di awal kalau majikannya mau sama kita mau menurut sama samen gak ada masalah tapi kalau majikannya yang gak mau kitanya balik bertanya ke samen samen mau ikut majikan itu dengan agentnya dia atau tetap dengan kita gak ada masalah ya pasti nanti aku konfirmasi sama mas Sandro gitu gimana gitu maksudnya aku sudah mau positif proses lewat mas Sandro gitu sama nanya yang sama cuman sekarang kan aku pingin nanya kalau mas Sandro kan bisa bantu semuanya gitu loh kalau masalah membantu ya kalau saya kan mukanya terlihat iyalah tahu saya tanya sama ada kalau ada sponsor yang mukanya terlihat kayak saya ada apa enggak gitu orang kemana aku pas beli tiket itu ke rumah yang Mbak Yuni Miss Yuni itu aku pikir Mas Sandro disitu aku enggak ada disitu Mas Sandro nya pas aku pulang kan beli tiga teman Miss Yuni kantornya sendiri sendiri Mbak biasanya kan kalau itu bisa main ke situ jadinya aku pas ikut moga saya bisa ketemu Mas Sandro eh enggak ketemu soalnya kan enggak selalu saya saya kerjaannya cukup di rumah support sistem aja jadi jadi kita kerjaan masa ini sekarang itu kan saya kemana aja mau saya ke Jepang mau saya ke Australia mau ke Indonesia kerjaan tetap bisa saya kerjakan iya mas tidak ada masalah kalau kesana kalau kesana itu ada sesuatu yang mau kita diskusikan sama Miss Yuni dan itu halnya penting dan enggak bisa by phone ataupun by online makanya saya harus datang tapi aku aku juga seneng ngeliat itu apa Youtube nya Mbak Yuli itu ngomongnya arus istrinya sampen itu ngomongnya arus banget aku seneng cara ngomongnya kayak apa nyenengke gitu mas bener Mbak Yuli itu aku setiap hari tadi barusan ngeliat yang itu yang mau daftar disitu aku liat terus setiap hari semuanya orang punya style jadi saya pinginnya lebih banyak channel-channel yang kayak kita teman-teman jadi teman-teman punya variasi masing-masing teman-teman punya pilihan masing-masing mau kemana mau kemana mau seperti apa mau bagaimana kan enak yang penting tulus ya mas ya kenapa yang penting tulus kayak Mbak Yuli sama Mas Andro kan kayak tulus bantu orang gitu loh kayak enggak ada pemaksaan kayak terserah kita gitu loh ya sekali lagi namanya kayak orang iya tulus bener tulus bagaimanapun kita mengharap balesannya kan bukan dari teman-teman balesannya kan dari yang ada di sana yang di atas yang ada di sana dan dari youtube kan kayak gitu tapi misalkan Mas aku kan di paspor itu kan itunya empat-empat umurnya masih bisa terima enggak di paspor itu gini Mbak kalau kalau sama kami intinya intinya sama kami kalau ada majikan yang mau agent mesti mau enggak PT mesti mau enggak soalnya itu kan duit bisa dipahami iya iya jadi sampai harus pegang kuncinya sampai harus ada majikan yang mau dulu semua orang cari kerja ini kan yang penting kan majikannya usah dulu iya yang mau gaji sama dulu kalau itu aja sudah kepegang enggak usah khawatir logik logik makanya makanya saya berpikir teman-teman sambil saya sampaikan juga di konten jadi sebaiknya jangan pernah bermusuhan dengan majikan justru tinggalkan hal-hal yang baik dengan majikan jadi suatu ketika teman-teman waktu pulang kebentel bisa dapat solusi gitu itulah baik bagusnya kalau cara kalau kita bisa menjalin hubungan baik dengan majikan sampai kapanpun kita akan diterima karena majikan sudah tahu bagaimana cara bekerja kita iya iya benar kemarin aja waktu aku disini bulan berapa baru pulang 3 bulan gitu majikanku ngasih pinjem uang 10 ribu padahal aku belum berangkat sekarang tapi kemarin dikirimin 10 ribu nah makanya nanti kasih tahu lagi kalau misalnya cc yang di rumah kamu masih baik dan tahun depan selesai kontrak kalau dia enggak betah oke ya panggil aja saya kalau seandainya udah selesai tapi kalau belum selesai jangan dikeluarin dulu nah kayak gitu iya 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 mas aku enggak mau itu rezeki orang makanya aku pengen cari kalau ada rezeki yang lain kenapa enggak gitu misalnya kasihan yang oke nanti saman tinggal kalau saman mau dengan kita ya saman tinggal foto paspor foto badan tapi sekali lagi foto badan dan kisu jg kalau tapi kan saman bawa majikan sendiri kalau saman bawa majikan sendiri ya sudah nanti tinggal kita kasih nomor nya yang bisa dihubungi biar majikan saman hubungi orang kita orang kita soalnya orang hongkong ada ada orang Indonesia tapi rata-rata kalau yang agent orang hongkong jadi biar mereka omong nah dari situ majikannya oke apa enggak dengan agent itu kalau enggak oke ya sudah saman ikut sama dia enggak lepas dengan kita kalau suatu saat dia oh ya enggak apa-apa sama itu yang penting bawa kesini bisa ngurus lah yaudah posisi dihajar kita pasti iya mas oke mas saya berharap banget mas mas sandra sama mbak yuli bisa bantu aku gitu mas pokoknya ntar kalau udah itu saya konfirmasi sama mas sandra telepon oke kalau majikan mau ambil ke proses lewat mas sandra gitu ya mas oke oke makasih banget ya mas siap yuk wakas Assalamualaikum Assalamualaikum Oke teman-teman semuanya tetap berjuang tetap semangat proses tetap jalan proses tidak ada masalah gak ada bedanya zero cost dan tidak zero cost jadi apapun itu ya namanya berjuang pasti harus ada usaha dan bagaimana usaha itu tergantung kalian bukan tergantung kami karena kita hanya memproses membantu memproses agar perjalanan prosesnya berjalan dengan lancar keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye